Hai perlu kelihatan ya Oke guys kita akan memperkenalkan satu produk nih yang baru gue beli dengan sekalian tutorialnya yes ini adalah Ultra HD 4K sporty nah ini kamera yang terbaru ini kan tapi yang enggak mahal-mahal si harganya ya lumayan sih kita cek dulu ya dari kameranya oke di sini ada kamera Yes water is 10 Oke cukup lengkap semuanya Oke sebelum kita tutorial kita mau lihat kelengkapannya dulu sini ada bracket ada pelindung lensa ya oke satu ini ada untuk mengapa ya apa yang disebutnya lebih enak apa ya kemudian ada charger ada untuk standing bracket Hai di sini lengkap tinggal pilih kita mau pakai yang mana kayaknya udah lengkap banget ya semuanya ya sini ada kabel data semuanya bisa dicoba kita nanti mau mulai dengan cara mencobanya sampai dengan oke 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 stop bicara untuk bukanya ya kita mulai Oke tarik 1 2 jangan lupa ditahan karena ini kamera baru lagi sayangnya kita mesti hati-hati dan ekstra hati-hati Oke kayaknya fiturnya ini sudah water is 10 oke di kameramu cabut Oke ini untuk kameranya Ultra HD Kogan Wifi mode disini ada slot USB ada USB mini kemudian ada SD card Oke kita pasang lagi ya biar tetap terlindungi seperti ini kita akan mulai yang mencoba feature-nya Hai on-off nah disini ada tombol on-off disini ada untuk baterainya baterai dibawah putus dan baterainya kita mau buka dulu di sini ada baterainya kayaknya sudah terinstall baterai dan disini sudah siap untuk digunakan ya kita pasang kembali ya siap kita tutup Hai dengan hati-hati kita tutup kembali memastikan oke dan kita akan coba menyalakan tapi kita nggak apa-apa Oke kita coba nyalakanlah kembali mestinya di charge kembur Oke ternyata baterainya ini belum terisi tapi oke barang sudah nyala ya demikian tadi kita kamera Kogan Ultra HD 4G yang mungkin teman-teman bisa beli dengan harga yang lumayan murah kira-kira Hai bisa di angka 2 jutaan ya 200.000 oke oke kalau begitu cuma 200.000 siap kalau begitu oke 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 oke